Iso belas, ini, seharusnya menikah. Menikah, milah sakin menikah, saat ini ya ternanan le'eku le' Enten Punti ma'wan kurung yurwis, kesusahaan yang ini, supaya isa sempurna. Wenten Punti tipah tani, ini ke Alhamdulillah, ibi, ini dari yang pati anu, dari yang semangat seperti ini. 93 itu belum semangat seperti ini, tapi sudah penuh. Menikah, milah sakin menikah, kesempatan yang indah, tidak ada duanya, hari ini ya kesempatanmu, besok sudah bukan kesempatan lagi. Walaupun yang ditinggalkan, milah sakin kesempatan yang indah ini tidak ada duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Islam itu ada dua ta'abudi, ibadah yang tidak dapat dikorek-korek lagi. Sholat, wudhu, wongentut kok, sing dinauti. Muka, woyolah sakin dikorek, uang kui bentuk ta'abudi. Nomor loro, tak akuli ibadah yang bisa diketahui dengan akal. Diketahui dengan akal, orang-orang itu tidak dapat diketahui dengan akal. Nah, akal ku, naik orang orang juga ini tak cahal si dahar, akal ku cocok. Katakan lagi, naik nih, nikim boten ta'abudi. Wong, mau ngerukuk, terus baling-gatuk, terus hujud. Nah, COVID itu adalah bentuk ibadah, ibadah yang diwajibkan, itu idara sholat. Untuk mengenalkan iman taqwa, untuk menanam akhlak yang mulia, susunan masyarakat yang rapi, teratur, tertib, disiplin, dan tepat waktu. Mungkin panggung ini gak di sholat. Banyang, wong, sajidat, kelompok, jadi di sini, masjidil karob. Imam Kondo, Allahu Akbar, nurut kapes renes yang bantah. Renek dunia yang ada, satu kumandung. Allahu Akbar, semuanya ikut, tidak ada dunia ini. Kecuali es, betul, masjid abung. Imam, Allahu Akbar, kusik aku rasa melu imam, orang anak ini. Gimana betul? Maka itu, itu bentuk zakat. Mendidik jiwa, kedermawanan. Mendidik jiwa, kedermawanan. Oce, memakan makanan, yang baik dan bersih halal. Prinsip ekonomi, yang baik dalam Islam. Ini bentuk-bentuk zakat, yang harus kita laksanakan. Ini puasa. Anda mendidik, yang jujur, kesejahteraan, jasmani dan, rohani ini puasa. Terus, terus, ibadah haji, ibadah yang diwajibkan, adalah, ibadah haji, adalah, menempatkan, yang keempat, sebab, ada syarat-syarat, istita'ah. Sebab, ini syaratnya. Syaratnya, apa? Kuasa lahir batin. Lahirnya sehat, batinnya sehat. Ini pencantin, insya Allah, golongannya, sehat lahir. Alhamdulillah, spiritual dan material. Kuat. Lahirnya, apa? Persiapan mental yang kuat. Ini, kita disiapkan. Ayo, kita, apa ini, melaksanakan manase, dan lain sebagainya. Kita datang menuntut ilmu. Ini, persiapan. Lahirnya, niat yang ikhlas. Innamal akmalu, niat. Ini, dilaksanakan dengan betul, niat yang benar. Ojo ngantek, klerung, ngunik niat yang salah. Wis, kehilangan pikiran, arto, tenoko, kurban, ning, ngantek, niat yang ikhlas. Suatu bentuk, keruh, yan. Lahirnya, panggilan yang suci. Panggilan yang suci. Pak, belum dipanggil. Laham, duit-duit daftar, keberagam, kok dipanggil. Enten ini, gadah arto, kudune, tanggi, bayar, ning boten, aku loh, untuk panggilan. Ya, sakar pula, monggo, sing, mafsiri. Ini, tidak, menggantungkan, orang lain. Nah, bisa mandiri. Tawaf dewe, sa'id dewe, tahalul dewe. Tidak menggantungkan, milah, yang namanya, haji itu ya, ya iso, kaya wong salat, naik sholat emakmu masbuk, aku kurang rong regakat ya, mbak, tut, semoga haji juga harus dapat mandiri. Saya tadi baru toaf dua kali, ya semangat sedah tujuh kali, ya saya harus pelan. Ini, maka, Niki, tidak menggunakan orang lain, malah ada pembimbing dan lain sebagainya, itu hanya sebagai penolong. bukan seratus persen, menjadi, apa itu, kita, tanggung, berikan kepada beliau, enggak, membentuk pendidikan akhlak yang mulia, Masya Allah, mula, mengharap haji ini ku, membentuk akhlak yang mulia, nomor si jin ini ku, sangun ini ku, jamu, sangunnya jamu, jamu, jati, kendis ini, jamu, jamu, jati, kendis, jamu, jogu, motomu, ya, bahaya ini, jamu, jaga mulutmu, jati, jaga hatimu, kendis, kendalikan diri, hajimu hebat, naisoku, yakin, mungkin pak muslikin, numpak muslim, nampak, jamu, 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 jati, kendi, kendis ini hebat, kenil, nyatanya setan, keran, mungkin nampak, maka ini, aku, nampak, enak, jamu, yang super istimewa, kok, jamu, jamu, jati, kendis, jogu, moto, pes, angkir, jogu, moto, pramugari, jati, 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 lho, mesti, pramugari, nombor, tenang, lho, tangguh, jamu, jogu, moto, jaga mulut, ngendikane, sing, kaulang, kanima, kaulang, sadida, ini di joga tenang ya pun mungkin jadi catat-catat ini tidak rajin membentuk pendidikan akhlak yang mulia rajin mengekang menahan hawa nah di pari wujudnya akal wujudnya pikiran ini untuk mengendalikan ini lanjut ini tepat mawan niat haji harus semata-mata ini pokok jangan ada niatan yang keliru seperti sekedar melihat tanah suci yang keadaan seperti itu ada kawan-lawan sudah berangkat kok aku urung dorongan kenapa kepantasan aku ini pantasnya bisa jadi kepala kok urung haji ojo dorongan niat yang salah karena ingin mencari kekayaan bapak yang ternyata saya saya ningali biasanya orang pondur haji ini buat nenten yang kekirangan pulau ini 93 setiap ada orang berangkat haji dan alhamdulillah saya selalu menderek ke penjelan manase ini 93 jadi ini manulai manusia yang paling langka sudah 30 tahun tersebut Jakarta Surabaya datang Solo ya bismillah kita tersebut dihormati Gustawan ditamu wajar kalau punya dimulya undur haji mulia kabet burung mulia akhirat yang saya jajah jana rana ijo lagi masyarakat ini ini niat yang penting lajeng burungan lajeng gambaran niat yang salah tidak mendapat apa-apa dihadapan Allah hanya hajinya ditolak kulonku dikurangi pikiran dikurangi motor dikurangi pun dikurangi aku rasa mampu mas bismillah memang umur-umur saya sudah umur yang tidak penuh dikurangi bismillah kata salah maklum lagi sisa-sisa umur kita manfaatkan ini nyata ini dua ilmu jamu dua ilmu tidak penting kenapa buat ini dari yang disuka jadi dia tak ngerti sholati tujuan ini poso tujuan ini jakar tujuan ini lajeng haji tujuan ini bulanan ngono melaksanakan haji adalah membutuhkan niat niat yang benar harus semata mencari rindu Allah tidak ada niat yang lain awas oke tidak rusak nomor kali maliah kenapa membutuhkan harta untuk bayar BPI harumin yaya pelaksanaan ibadah haji dan harta bekal di tanah sutih dan harta untuk keluarga yang ditik aku haraji karmu domangan karmu rakarmu aku makan benar gitu dan jasa dia membentuk kenapa membutuhkan tenaga fisik yang fit dan yang sehat iklim berbeda sebab perjalanan jauh membutuhkan tenaga yang dan waktu tenangan penjalan patang puluh dinon ninggal keluarga ninggal damelan ninggal tetek lusas itu mungkin penjalan arp undur masalah entang men ahli kondok entang yang kalingan kabel ning nek yang jaring mangkat terus bapak kuali kabel kena mengke penjalan arp undur gue mulai ketok kabel lah nikim kaya nek mulai ajeng merangkat haji malih konto konto nikida makan ini ngonggo aduh kapan aku makan haji nikini jadi jamak lumray orang berangkat haji berangkat haji dah ini terus dipukus lah orang saiki haji orang kaya dek biyan dek biyan dik mangkat saiki orang terus dipukus lor rumpian ingatan langgir saruk kantan wajib ayy ya saiki mangkat meneh marotan bakda marotin karotan bakda karotin bing ya Allah diparingi wiskono 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 masalah kalau tanggal ngembi tanggal sepengkel kalau meneh wiskono ya salgampun lah bulan ini marotan bakda marotin karotan bakda karotin bing ya Allah bulan ini dikabul kita kan gue ini ijabah mulai pulau pencan Orlandu Oralai leen dongo Orlandu neng neng di Orlandu Oralali leen ini penting orang mau bal-balan wai sajini ya Orlandu ya pada kita lah cengahkan melaksanakan ibadah adalah membutuhkan sobari sabar sabar meninggalkan kampung halaman sabar meninggalkan pekerjaan sabar meninggalkan harta keluarga sabar menghadapi keadaan yang sangat komplek berjuta-juta jamaah menjadi satu kita lajen ikhlasiyah sabar menghadapi dengan keikhlasan dengan tulus ikhlas aku didisi menghabis ikhlas aku rapopo yang tahun 1993 itu aku baru ke jamaah Jakarta orangnya rato gua ganteng aku menawai penjian persor yang buruk aku bapak marsudi dan aku 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 bapak bisni saking Aropah ini dalam pak ini urut keri kok mangkat disik pak sabar pak pun kesan dia guru saya dan dia aku taat pada dia pulos pak kenton mawan ini semangat nyata ini mungkin tidak nimbul dia kesan disik akhirnya dia mendapatkan keselamatan yang indah yang ini serba tidak enak milo saking menik itu perlu kesabaran ini pancen sabar sabar meninggalkan harta keluarga dan ikhlas serba dihadapi dengan keikhlasan dengan tulus istiqom istiqomah artinya tegak lurus imannya mantap semantap beramal dengan tulus hanya karena pokoknya kb disandarkan aku didisi ini kesan aku ini kesan 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 penjalan hebat yakin jadi penjalan didisi melaku disisi wong kesan 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 menyalah ke awa ini paling hebat persiapan persiapan mental dalam beribadah kesiapan ilmu kenapa manase cara menanaikan ibadah haji kesan kesan fisik orang yang selalu menjaga kesehatan ini saya esok lari-lari melakukan pengimanan tidak tidak kepedaan ini penting banget bulannya berkait luar biasa selalu menjaga kesehatan suku sukunya yang di puter alihat angkatan garat pulau penjan yang terdekat angkatan garat numpah suku ter langgian mobil kan pulau penjan skala prioritasinya kan pulau penjan penting suku suku ter fisik selalu menjaga kesehatan kesiapan jiwa mental akan menghadapi yang baru pesawat di airport di tempat ibadah masjid di Arofah di Musdaflah di Minah kesiapan itu tenangan hal-hal yang kurang cocok untuk membuat stress bahaya sebab stress dalam psikologi adalah frustasi gelap kalau mpeng aku mpeng aku harap mpeng sapi kurang enak saya ngopeng ditoto 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 akhirnya saya sadar jadi kelingan terpenting sebab gelos stress kecewa ampun konflik bingung bingung ini ngga sapi apa ini apa ini ibadah haji masjid tekan krisis dari diri sendiri dan dari luar so penjabok yang ini mabur semuanya gede disini 500 kayak matur dua ngejigok kan aku otomatis gak aku narkat mengkat nonton 93 dari Surabaya ngejigok ngejigok naik tangga orang mangkat akhirnya di repor ini kesempatan yang indah kita harus berhati-hati ngerti tekanan krisis lanjut mas pelaksanaan ibadah haji tentunya tenang opo dihadapi dengan tenang ikhlas lanteng mantap tenang ikhlas mantap terus perjalanan lanjut mas ikhlas timbul karena tujuh hal orang ikhlas ini tumbul karena tujuh satu diniah ilmu agamanya adalah dalam itu orang ikhlas badaniah tubuh biasa mendukung tubuhnya adeng amaliah ngamalis yang api-api adeng jasadiyah tubuhnya baik adeng hukmiah bisa melaksanakan hukum-hukmi Allah adeng ikhtiariyah selalu berusaha sebelum paham tanya sebelum sebelum bisa be lajar maka disebut ikhtiar tentu eh kayak penjenengan rawuh wanten ini 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 bentuk eh ya buk menawana aku ketrisut ngilmu kusing hurung ketemu ketemu nangkiri alhamdul adeng wes nah sejarahnya ikhlas dipakai ngangok ngotelung ya apa mengarahasiakan hal-hal yang tidak perlu di ketahui orang orang ngangkiri nangkiri 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 adidanku mocon soalnya pandangan saya tidak soalnya kurang cedak alhamdulillah dah nangkiri 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 rahasiak hal-hal yang tidak perlu wes orang perlu upah mana kehilangan orang perlu nangkiri 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 merahasiakan yang tidak menyiarkan mengantarkan bila kena musibah kena coba wah aku mau pesandung ini haji ini benar-benar ditikl-tikl kalau Gusti rusak ngerahasiakan sodako wah hebat sodako siri rusaknya rasa ikhlas yaitu sifat bahil yang diikuti mulut ini penting yang ditaati kagum terhadap diri saya sendiri mengkonek lemah lah wala ku wala agar ikhlas harus menjaga lidah mulut perut jangan di jangan dimakan yang haram rajang penglihatan pendengaran tangan kaki ketaatan dikerjakan lewat pikir zikir zomir zomir amal pikir mikir mikir pikir zikir sebut bismillahirrahmanirrahim zikir terus zomir diamalkan anggota badan laku dan sebagainya ini namanya zomir amir dikerjakan maka sebetulnya amalan kita itu manggone nenggone sirah manggone nenggone tutuk manggone nenggone hati manggone nenggone anggota badan semuanya ini berjalan dengan baik lanjut sekarang haji haji banggone bakso berbuat baik jelas amanah jelas kemandirian tetap sabar lajeng oti misma lajeng nenggone apa mandiri manggone lajeng amale mau nenggone keikhlasan dan ora kocar adil kamu ini bakso oke ini kenggo inspirasi kalau penjen semangat karena hanya sekali haji penjen manggone insya Allah sokor nak dijauhi menang ya alhamdul lanjut sekarang hajimu hajini jempol jujur eleng mituhu perikel omber lan lomas sing kuntimawan tansah tansah gampang sarwanteng sarwanteng lancar insya Allah ini 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 laksanakan baik insya Allah muka amargih hajin ikuh ngantongi S5 CD okeo senyum nomor loro okeo salam yang sop powe nomor sop aroh seneng aroh aroh ganjaran roh luar biasa sopan santun anggu irama lan nomor terakhir dua rosot pansah seneng ini adeng ini syarat amal jadi sempurna ya ikuh mau sidi nek duwe ngilmu nek duwe niat nek duwe sabar ini nyanyi sarat amal ya ikuh papat suwi di ilmu bindo niat telu nek sabar nali kat tandang papat ikhlas setoy tiang ngamal yang becek bakal ketitek ngamal yang Allah bakal ketoro ini nyanyi lari lari bismillah ikuh kawitan amal alhamdulillah ungkasan amal bismillah alhamdulillah rampung sarat amal ya ikuh papat suwi di ilmu bindone niat telune sabar nali kot tandang papat ikhlas sedoyok tiang amal yang becek bakal ketitek amal yang Allah bakal ketoro samon wis yok karo hiburan yok karo ini soalnya pak yai samon rawo ini aku ngomong tambahan tambahan mawon haji mengandung hikmah nomor siji ayo diwak mas mempersaksikan spiritual dan material mengkai penjenak jenguk woy roh neng monton mabur neng kono perjalan 18 nopon kaki koyang nopon terus neng kain neng sorbi masalah niki mengkai penjenak akan mendapatkan ilmu amal kemudian keifasan menumbuhkan jiwa taufit niki mengkai jiwa taufit penjanting ya Allah manusia sekian ciptaan Allah membentuk kesatuan rene sing rewel si jikaru si jini saling menghar satu kumandung Allahu akbar rene aku imam rene mesti Allahu akbar terus rene membantah gak ada gak ada dunia ini yang melebihi islam hebatnya satu kumandung rene awas dulu aku neng wakbar apa yang lho rene kumandung itu hebatnya islam pembentukan sikap mental akhlak yang tinggi sikap mental akhlak yang tinggi menyatukan umat yang umatan wahidyah satu umat yang tinggi sak jagat enek sing sholati allahu akbar enek sing sholati allahu akbar enek sholati allahu akbar kerenek wong aroh-aruh satu karena mempunyai mempunyai keyakinan yang sendiri wis ben kita punya dasar niat kita yang mempakai dasar itu itulah kehebatan islam seluruh dunia menyatu ini jadi umatan wahidah lajeng mengajarkan sejarah ibrahim ngantos rosuluh sampai hari kiamat haji yang adanya di makah dan pelaksanaannya sesuai dengan rosuluh yang diajarkan kemudian milah kepada nabi ibrahim berwawasan yang luas dalam gerak hidupnya atau pengalamannya dalam pengalaman mas Allah datang Mekah sekali dua kali tiga kali empat kali bedoh terus dua belas kalau makan empat belas kalau makan enam belas kalau makan delapan belas kalau makan dua puluh tiga kalau makan bedoh 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 mas Allah ini panceng kada senata ini menikah-menikah sebagai pengalaman pula penjelaskan mas Allah berwawasan yang luas dalam gerak dan belajar dengan dunia luar mengetahui teknologi tinggi motor CD di sini 500 durit 18 kaki 10 jam laku bensin kok ya cukup terus apa kenang kolah kok ya ada inilah masyarakat teknologi tinggi yang luar biasa milos ini sebagai pengalaman yang bagus lanjutnya sekarang nah Niki bekal haji as buru as buru maklumat dan seterusnya terus mawan Niki terus mas nah dasar wajib haji walilah yang al-kaji wanilah yang al-anasi ijul bayti manis atau ilahi sabilah dan seterusnya dasarnya pendidikan pun enten sudah ditulis enten niku niki lanjut mawan dan niki hukum syarat wajib sunahnya satu ibadah haji hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi persah pendidikan insya Allah jadi golongan yang wajib soalnya syaratnya pendidikan pun nomor si daftar ke nek jaring daftar ke yoi cik tanda tanya menikah daftar terakhir 22 menikah kurang daftar lari menikah sama likur tahun menikah sama likur saat menikah menikah mas Tawi menikah sampun 31 masa mula kulak penjalan golongan yang untung alhamdul menikah mugi-mugi terus urlandu 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 ini urlandu urlandu ya Allah mugi-mugi kekasem badan menopengkan ketuk niat kuruh sampun nantus menikah lepas sakit sakit ibadah ibadah urlandu terus dan lanjutnya ibadah haji diwajibkan hanya sekali lah kok bulabali karena ada sempatan lah kok nah ini saat ini buatan sakit saya bulabali terus tindak ini pak ya ini pak ya subhan ini bulabali tapi ya tugas tapi yang ada karena ada kesempatan ibadah diwajibkan sekali seumur hidup sedang untuk yang kedua dan seterusnya hukumnya sunat bagi yang bernadar haji maka hukumnya wajib untuk dilatur pokoknya pisan-pisan penjalan gadar niat nadar haji resikone berat karena tidak sembarang tahun bisa saat ini tahun ikar mangkat bayar rongatus wulung juta penjalan nadar aku anakku lulus S3 aku harap haji nadar ini penjalan saat ini kajian mangkat bayar rongatus wulung puluh juta kita sepa ya buatan ngerti eh ini lanjut syarat-syarat haji islam kalau penjalan jelas islam balek ceros diwasa berakal sehat cerok merdeka bukan buddha cerok istitaah artinya apabila kelima syarat tersebut terpenuhi maka gugurlah kewajiban haji seseorang berarti nek syarat ini kitereng cekap yora kewajiban haji syaratnya apa syarat sidih islam lorobalek telur berakal sehat nomor papat merdeka bukan buddha lah jeng istitaah ini syarat syarat itu durung melebu syarat yang melebu islam meraftar dan ijazah ini mera bupun jadi rukun wajib syarat itu syarat haji islam mera orang islam orang wajib ini orang balik orang wajib ini kata putra nyipun ini 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 kewajiban Berakal sehat Merdeka Barbudak dan istitaah Lanjut mas Saat ini Rupun Haji Kenapa? Sidi Ikhram Apa itu Ikhram? Ikhram ini dari haram Yang mau halal Karena Ikhram ini tidak dari halal Yang mau halam Jadi ini ditandai Niat kalau memakai pakaian Ikhram ini pun jelas Ini Rupun Lajen selalu Wukuf di Arofah Tenang di Arofah Maka wonton Urayani pun Lajen tauah Mengelilingi Ka'bah Sait, tahalul, dan tertib Niki Yang jeningi Rupun Rupun itu Ada orang ditindak Haji ini batal Tidak kanggu Rupun itu ada orang ditindak Haji ini batal Penjalan, orang Ikhram Sopamikot Orang Ujung-ujung Terus nyamakah Menjadi Yoraka Wukun Dan Wukuf Mengkeh Penjalan jelas Anda Tawah Niliki Ka'bah Sa'i Mengkeh Tahalul Memotong Menjadi halal Yang tadinya Harap Maka dipunjelas Sakan Tertib Tegasih Urut Orang Diwola Wahleku Burut Ini kok Saitu Masya Allah Kudung Nanti Soal Rupun Niki Ojung Nanti Kulau Benjar Lali Burun Enek Neme Dijislam Wukuf Tawah Sa'i Tahalul Dan Tertib Maksudnya Tertib Orang Diwola Lajeng Dan Ini Wajib Haji Siji Ikhram Dari Mikot Mengkeh Niat 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 Dan Mabit Di Musdalifah Mandek Niat Musdalifah Mengkeh Bermalam Mabit Di Minah Bermalam Di Minah Melontar Jumrah Pulau Wustodan Akobah Lajeng Tawah Wadah Bagi Yang Akan Meninggalkan Kota Mekah Apabila Salah Satu Wajib Haji Tersebut Tidak Dilakukan Maka Haji Tetap Sah Tetapi Wajib Pembayar Niat Niat Rukun Orang Niat Ijole Niat Wajib Isay Isay Ijole Nganggu Niat 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 Ijole Udu Di Ulan Niat Niat Wajib Ijole Niat Ijole Niat 7 juta Niat Membayar Jaman Niat 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 karena itu nanti urayan-urayan yang akan datang wajib 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 mensucikan diri memandikan berarti wajib 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 sholat sholat ikhram atau sholat dua sebelum memakai ikhram kurayannya mangkai rajeng membaca talbiah labaik dan seterusnya rajeng menambah sholawat nabi berdoa di multajam sholat di makom ibrahim lanjut mas rajeng minum air jam-jam rajeng banyak berdoa dikir rajeng menopo di multajam maupun dimanapun mengambil kerikil di musdalipah untuk seluruh lemparan jumrah berdoa setelah melempar jumrah mencukur rambut sampai habis untuk jamaah laki-laki saya ngapik mungkin penjelantah halul itu ya rontas saya ini sebagai saksi nanti pada penopo persidangan di akhirat rambut itu sebagai saksi-saksi kita ya lop ini rambutnya sifulan ketika dia haji dan tolonglah dia akan meringankan dosa-dosanya agar engkau masukkan janah muyarob ini persolongan yang luar biasa tempat pelaksanaan ibadah ini jadi pemondoan ke enten Mekah terus mengek terus enten Aropah terus enten musdalipah terus termina jadi berarti otomatis Wongseng hadiriniku kudu singgah pada empat tempat jadi singgahnya tempat-tempat niku berarti ada kehilafan dan keseliruan walaupun nanti ada kesalahan napa contohipun bersoko Aropah langsung dateng masjidil haram mergok napa bisa kebelas niki saat itu yang terkejadian songkau oke nanti 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 jam wolu bengi nanti jam 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 siji awan padahal perjalanannya namun kira-kira 7 kilo 12 kilo kira-kira niku perjalanan kuro niku kira-kira jam 8 sampai jam 12 eh jam 1 siap dan lain sebagainya model turu bandeng itu tengah niki disukani nopo niku tas koper tas koper seng sese mriking sare kapong sese mriking sare putri dan terus jawilan-jawilan ngga iso lho ngga seng kero nang sebilang tiga lho rumiun tas ngaten terus dah hari pun tas roben itu masak tiambah bagian niki kemajuan sak menik luar biasa penjel pon nek mat genget niki nek tempat-tempat niki penjenengan ora singgai berarti perlu ditanyakan hajin nepi selalu mengikuti beliau menikah selaran wibet wanten perguruan tinggi ngantus sebegin menikah pembimbing pulau luar biasa ngantin nika terus pulau di derek menopo nyewon nyil pun penjen nipun lalu ada niki kan wau sampai salah karena ini belum di singgung kalau utara kan walaupun sudah di dalam buku di wocok dengan ucapan so rojok beda semangat menai wanten selanjutnya selanjutnya selanjutnya